Gara-gara keras berantas korupsi, Ganjar malah ditinggalkan partai 2024 suram Setelah Ganjar Pranowo memaparkan pemberantasan korupsi dengan jelas Semua partai seharusnya menghargai dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ganjar Pranowo Akan tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya Yaitu Ganjar Pranowo justru ramai-ramai ditinggalkan oleh partai-partai yang ada di Indonesia Dan tinggal dia bersama PDIP sendiri Yang merupakan partai terbesar di negara ini Berujung untuk melawan korupsi Ini fakta Ganjar Pranowo adalah orang yang sangat serius memberantas tindak bidana korupsi di Jawa Tengah Yang ia sudah lakukan dan sudah begitu sistematis Pemberantasan ini dilakukan agar memberikan efek kapok dan jerak kepada para pejabat yang masih nilap duit rakyat Pemprov Jawa Tengah bekerjasama dengan KPK untuk memberantas korupsi Dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengawasi dan memastikan uang rakyat yang dipercayakan kepadanya Bisa dilakukan efisiensi dan pembangunan dengan baik Pemberantasan korupsi yang dilakukan sudah tidak mungkin tidak dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah Apalagi bisa diketahui bahwa rakyat mendapatkan keuntungan besar dari semangat anti korupsi dari Ganjar Pranowo Sayangnya negara ini masih dikuasai oleh partai dan mereka tidak suka sama cara Ganjar Pranowo Memberantas korupsi yakni dengan cara menyikat orang-orang yang terindikasi korupsi tanpa ampun Tidak ada yang bisa masuk di akal dan nalar ketika justru partai-partai yang ada di Indonesia Malahan lebih memilih orang yang tidak jelas dalam memaparkan pemberantasan korupsinya Dua capres lainnya tidak memiliki strategi yang jitu dan tidak punya pengalaman untuk memberantas korupsi Karena kemungkinan besar mereka adalah bagian integral dari korupsi besar-besaran yang terjadi sejak era Orde Baru sampai saat ini Kalau begitu ya sudah kita terima saja nasib kita dan uang kita dimakan oleh para pejabat-pejabat yang berpartisan itu Selamat tinggal keadilan dan selamat datang era korupsi berjamaah Dulu korupsi masih ada di belakang meja sekarang korupsi sudah akan dilakukan terang-terangan di tahun 2024 nantinya Jika bukan Ganjar Semangat anti korupsi justru dirubah menjadi semangat mari korupsi Karena menurut salah satu capres korupsi itu tidak apa-apa kalau sedikit Kalau tidak percaya silakan tanya saja sama Om Bota Masih ada kok rekaman podcastnya Selamat datang korupsi dan mari kita menikmati bersama-sama kerusakan yang terjadi Di negara yang menganut sosialis itu kan kalau kita berusaha maka kita dibayarnya sama negara dan semuanya menjadi milik negara Nggak ada bedanya nanti Indonesia Neo Orde Baru sama negara komunis dong kalau begitu Begitulah kura-kura Artikel label dari show.com ditulis oleh Manuel Bagaimana menurut Anda?